Baik pemirsa, jumpa lagi dengan tips pajak.com Pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai cara pelaporan insentif pajak karena covid khususnya untuk PPH final PP23 atau PPH final UMKM Terkenalnya, kenapa dibahas lagi dan ya ini sangat penting untuk dibahas lagi karena kita akan memasuki masa-masa terakhir dari insentif ini yaitu masa Desember Jangan sampai masa pajak yang kita mintakan insentif ini tidak bisa dibayar di pemerintah hanya karena kita tidak melakukan pelaporan pajak atas insentif Oke jadi seperti itu ya Intinya jadi misal kita tiap bulan melakukan pembayaran PPH final sebesar 500 ribu rupiah tiap bulannya Nah dengan insentif ini 500 rupiah itu kita tidak perlu keluar uang untuk membayar kekas negara karena pemerintah telah menanggungnya Yang perlu kita lakukan sebagai wajib pajak hanyalah melakukan pelaporan insentif Oke yuk cus kita menuju ya kita menuju ke DCP online Ya kita searching aja DCP online Ini DCP online Oke kita masuk tentu saja 129 FIY Berapa ini FIY? 7DA Oke ini ada fitur baru ya sekarang ada NPP digital yang bisa dikirim ke email Oke langsung kita lakukan pelaporan menuju ke layanan Dan disini ada e-reporting ya e-reporting insentif covid-19 Kita masuk disini Nah disini masa terakhir pelaporan untuk untuk wajib pajak untuk akun ini yaitu masa delapan Jadi kita sekarang melakukan pelaporan untuk masa sembilannya ya Masa sembilan, sepuluh, sebelas Oke kita klik lalu kita klik pelaporan baru Kita isikan yang TPH final di TP di tanggung pemerintah Oke ini adalah pertanyaan jika kita ingin mencetak ulang surat keterangan Tidak usah kita udah punya Lalu disini tadi terakhir masa lapan berarti sekarang kita melakukan masa sembilan Kita perlu untuk upload file ya Upload file, upload file Oke kita Dari awal aja kita bikin template-nya ini Oke setelah kita download Jangan lupa untuk merename ini ya Untuk merename ini menjadi file-nya kita rename Dengan nama yang telah disebutkan ini Kita enable makro file Save as Kita taruh di disini kita rename Ini adalah kita mau masa sembilan Jadi kita ganti di masa sembilan Oke Sudah masuk Disini ada sheet pemotong atau pemungut Aduh gak keliatan ya saya kita kecilin dulu Nah disini ada pemotong atau pemungut dan sheet lainnya Tadi saja kita menuju ke yang sheet lainnya ya Oke disini kita tulis Oke disini kita tulis Nah Dan BWP nya Disini Ini karena tidak beroperasi Coba kita isi 0 Apakah bisa kita isi 0 Validasi Gak bisa Nah jadi Jadi Kita isi saja Untuk Sebuah angka tertentu Validasi Nah ini ya Jadi karena 0 0 gak bisa kita masukkan saja Omsetnya di misal 1 rupiah Oke kita simpan Sudah kita simpan kita close ini tadi ya deh Oh maaf ini belum Pemotong atau pemungut Ya Jangan lupa untuk klik validasi dulu Oke Lalu Kita upload Nah Lalu Tes ya 1 2 3 Pelaporan berhasil di upload Oke Oke Ini kita masa Telah melakukan pelaporan masa 9 Oke sekarang Kita coba Sekali lagi Biar Eee Apa namanya Kalau Kata orang cewek itu Lanyah Lanyah itu biar lancar ya Kita coba Karena masa 9 sudah Sekarang kita masa 10 Oke Kita cek masa 10 Ini tidak usah Masa 10 ya Untuk file realisasi Tinggal kita Rename sih Coba Bisa gak Kita rename ya Coba sama ya Karena kebetulan wajib wajib ini Eee Tidak melakukan ini Tidak ada kegiatan usaha Karena covid Upload Nah R10 Berhasil Satu masa lagi Yaitu Masa 11 Ya 9 10 Kita kembali ke home Layanan Lalu e-reporting Tambah Masa Masa Di 8 A5 Tidak Masa 11 Tidak Kita upload Nah Pelaporan berhasil di upload Berarti kita sekarang sudah Selesai Ya Begitulah Pemirsa tips pajak.com yang budiman Sekali lagi di video ini Telah kami tampilkan Untuk cara Pelaporan Insentif Pajak Karena covid Ini Bulan Desember sudah mau berakhir Ini adalah masa terakhir Pelaporan insentif Jangan lupa untuk Melakukan pelaporan ya Karena kalau enggak Bukannya Dapat fasilitas Tapi kita malah Kena denda Nanti kita bisa di STP oleh Kantor Pajak Seperti itu Para Pemirsa Tips pajak.com yang budiman Jika masih ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa Dukung kami Dengan selalu Like Tonton setiap videonya Dan subscribe Oke Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Salam sukses Dari tips pajak.com Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi